Janji firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Sang Mesias, Yesaya 49 ayat 5-6 Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yaakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firmannya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegahkan suku-suku Yaakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Mika 5 ayat 2-5 Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka, ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan alahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala, bahkan delapan pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita.